Kenapa kamu pilih ke saya? Bilang sama bos kamu Sebenarnya saya gak mau keluar lagi sebenarnya di media Cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu Kenapa korban-korban Akhirnya saya kok kayak gini Bilang sama bos kamu Apa? Bilang sama bos kamu Warga tidak butuh daging Itu bener gak itu Pak RT? Di warga disini semuanya tidak kekurangan daging Pak RT bilang seperti itu Betul Kenapa Pak RT bilang seperti itu? Karena sapinya beri yang diambil Saya bilang sama bos Kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong seperti itu? Karena orang udah disenain Tiba-tiba diambil lagi Nah ini akan mengatakan Nah sekarang saya tanya Apa yang punya pesan? Apa yang punya pesan? Ini mau ceritain dulu Nanti baru-barunya Ini ceritain dulu versi Lantar baru jawabannya Ini sebentar dulu Iya ceritain dulu Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang Sati Bosmu Apa-apa Ketam bilang Warga tidak butuh daging Warga disini Warga tidak kekurangan daging Dan tidak butuh daging Terus kemudian yang kedua Ini mengenai tentang harga diri Nah ini ada dua versi Kalau asisten saya mengatakan disini Dia bilang Kalau tidak salah Dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta Apabila bisa mendangku Untuk menaikkan sapinya dalam truk Satu Dan yang kedua Versinya Pak Pak Topan Pak Topan bilang sama Pak RT Bahwa kita minta tolong Dengan toleransi Pak Nanti kita kasih uang rokok Kemudian ada salah satu warga Yang mengatakan Kamu gak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh Iya lah Pak toleransi Untuk angkutin ke truk Bapak bilang disini Walaupun Ini versi ini ya Pak Supit saya Walaupun dibayar 100 juta Gak betul Pak kan kita harus dijual padanya ya Pak ya Walaupun dibayar 100 juta Saya gak mau Jadi ada dua versi disini Ya kan? Entah ini Kita ini Ya kan? Ini yang mana? Ini Dua Dan yang ketiga Jika sampai belum diangkat sampai jam 7 Kita akan lepas sampingnya Oke Terus Udah gitu Udah kan? Yang menjadi pertanyaan Kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu Terus sampai kalau tidak diangkat Nanti ini bikin kotor aja disini Ya kan? Udah itu aja Otomatis saya marah dong Ya sampai bisnis Otomatis saya marah dong Boleh gak Pak Ustadz Kalau saya marah sebagai orang yang Saya mau kasih keluarga Tidak ada yang tata-tata kok Baik Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan Tidak Sambil disini Sambil dijelaskan Motif ibu menyampaikan ini Like IG Terus ya saya jawab Motifnya karena ada orang yang tanya Saya Saya Tanya 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 Terkait dengan Mungkin Viewer atau Menanyakan kenapa Saya mau tanya dengan video Ini kalau secara kita Islam telah terjadi Penyerahan Bukan kitipan Silahkan Saya mau tanya Itu kira-kira gimana dulu Sekarang gini Pak Ini penyerahan Menurut versi Bapak kan Ini kan kita dengar seperti ini Apakah jadinya kita nak kasih? Jadinya semuanya kita nak kasih? Ini kan masalahnya Masalah sembelainya Karena gak disini aja kan Pak? Maksudnya marah kan? Nanti akan berkesinambungan dengan apa yang Ibu Sampaikan Ini saya mau menanyakan ke Ibu Dengan adanya video ini Berarti Sapi tersebut Diserahkan disini Benar atau tidak? Saya tidak mau menyerahkan kesan Bukan dalam versi video yang menyerahkan Saya gak Memang bukan dari saya langsung Benar Kita kurang tahu Bagi baru Kita tak Gini loh Nah itu orang yang berbes itu kan Kita tak gak tahu Ini dari Makanya saya jelasin ini Ada orang berbes Pak Saya bilang sama dia Saya sudah bilang sama Pak Ustaznya Untuk Pak ART-nya lain Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes Dimana saya tidak memberikan alamat rumah saya Bukan karena takut kotor Bukan Karena saya lagi titip Karena memang rumah saya tidak mau Dikasih lihat untuk orang umum Karena kalau ibaratnya saya-saya Soal publik video itu Saya paham Cuma gini loh Bersi Ibu paham Subtansinya dari Pak Ustaz Bukan gak mau Bersi Ibu sebut-butung Monitin Nah oke sekarang Baku udah tahu versinya Cuma kan saya yang saya gak suka adalah Kenapa kok di tiba-tiba Dibilang kita gak mau warganya Kenapa seperti ini Ini kasih jawab Nanti Jadi gini Jadi gini Tapi dari Ibu Udah cukup tadi kan sebelum itu Ya Nanti saya jawab Bersi-bersi 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 Jadi yang saya buka awal ini Adalah nanti berkesinambungan Dengan apa Dari pertanyaan Mitizen Ibu Kenapa tadi Dari bawah Ini terjadi adalah Pukul 10 pagi Apalagi itu Kita kiripinnya jam 2 Saya mesti ingat Mas Jandara Ini mengambil Pertanyaan kita Dengan adanya penyerahan awal ini Kita boleh dong pertanyaan Boleh, boleh Kok ya lebih lagi Ini benang merah disitu Kita masak mana-mana dulu Kok diambil Dia mengatakan Akan dibawa kemana Warga yang tadi Banyak Kemungkinan besar juga Salah satu Komen dari IG Ibu itu Ada warga yang melihat Kenapa diambil lagi Ini kan menjadi pertanyaan warga Ini tergantung dengan pertanyaan Warga tersebut Ada apa-apa Setelah diserahkan Kemudian diambil lagi Dan ini pertanyaan lumrah Ini bukan pertanyaan orang-orang Yang apa Namanya orang grillian Ini yang lumrah aja Ya lalu Sudah Ada saya Minta Katanya karena ini mau dibawa Minta Supaya sapi tersebut Dinaikkan ke truk Yang sudah sampai Mintanya gimana pak Kamu ngomongnya Gimana Bisa Pertama Sebagian Baik Dinaikkan ke Bisa Kita Dan Baru jalan, harus melangkirin Ya, harus jangkak dialog yang Jangan jalan jangkalin Jangan dulu Dialog yang tidak enak ya pak? Ketika ditanya, itu mau ngambil, saya kasih gak? Ada melarang gak? Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Nah, makanya saya tanya Sikap baik gak ya saya, waktu begitu Anda bilang Pak, saya mau diambil Silahkan gak, saya mau Silahkan Silahkan dengan cara baik gak? Tunggu dulu Biarkan dia ngomong, kan dia saksi Jadi jangan arrohkan dulu, tunggu dulu Bapak kan HP-nya Tenang juga bos Biarkan dia komentar dulu Kan dia saksi sebagai yang ngomong Jangan jangkalin Omongan yang kemarin waktu hari H Ulang aja, sampaikan aja Gak apa-apa, Pak Topan, ada saya Saya di belakang Pak Topan Jangan takut Terus, ngomong jujur apa adanya Terus, ngomong jujur apa adanya Terus, ngomong jujur apa adanya Baros Terus, ya Baros Gimana awalnya, kan ngomongin sama Baros Sampaikan dialognya, sampaikan Sampaikan dialognya, jangan takut Baros Ngomong apa adanya Kalau yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya Saya kan cuma sampaikan, maaf Pak Ini saya cuma sampaikan titik pesan dari Ibu Bukan masalah ente, saya gak tahu anak ente, anak ente Bukan masalah yang tiada disitu Kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi Kan kamu dong Walaupun anda itu pelakukanmu Itu dialatnya siapa disini Terus, ngomong jujur apa adanya Assupai Dima